Halo Assalamualaikum Mas Bro, masih bersama Mang Beben ya di channel Youtube yang paling mandap Beben TV Reborn ya, sesuai dengan janji Mang Beben ya, Mang Beben ini masih berada di channelnya dari Dragon Channel ya, channelnya Kang Dendy, Cicahem ya, mungkin buat pecinta Bull Teril di Bandung ya, udah kenal sama sosok ganteng kalem Kang Dendy ya, jadi kan di vlog sebelumnya itu Mang Beben udah nge-review 4 pejantan super madep dari Kang Dendy ya, ada si Naga yang all white, ada si Bruce Lee, anak dari si Jojon ya, impor, terus ada si Bandit Legend Bull Terrier dan juga ada si Raja pejantan miniatur ya, nah sekarang nggak adil ya kalau misalkan Mang Beben tidak nge-review betinanya ya, jadi sekarang di vlog kali ini kita lihat koleksi betina dari Dragon Channel ya, jangan kemana-mana, like, comment, share, sama di subrek, kalau ada iklan emat jangan di skip ya, biar Mang Beben bisa udah nge-review nge-review lagi, oke? Oke mas bro, welcome back, masih bersama Kang Dendy ya, si ganteng kalem yang kumisnya, uh anjir menggoda sekali, anjir mah ayah anjir, nah Kang tadi kan kita udah nge-review pejantan punya Kang ya, sekarang Mang Beben penasaran pengen nge-review yang betinanya Kang, kita mulai dari betina yang mana Kang, oh yang itu ada dulu dah, yang paling ujung lah, nah ini, ini anjing, oh yang ini nih, kalau yang ini betina, jenis nge-review ya Kang? bulteril, anak si bandit, oh ini tuh anaknya, si bandit, tapi bulteril ke bulteril apa ademiknya? ademik ini mah dari indukan, ademik dari induknya, dulu induknya apa? induknya 3x4, induknya 3x4 bulteril dikawin ke si bandit, oh ini mah warnanya ngikut ke apanya mas bro ya, tuh ini mah warnanya ngikut ke si bandit ya, 3 color, ini namanya siapa Kang? si mini, si mini, soalnya badannya kecil ini, soalnya badannya kecil, usia? usia 3 tahun, usia 3 tahun, udah pernah lahiran Kang? udah beranak 2x, beranak 2x, total anaknya berapa ekor? anaknya yang pertama 6 ekor, yang kedua 7 ekor, yang kedua 7 ekor, wih pas bro, nah ini salah satu betina fondasi kenel dari Kang Dendy Cahem ya, ada si mini nih, terus yang mana lagi Kang? nah ini nih, oh yang ini nih, yang paling cakep ya, betina cakep ya, nah ini cakep ya, anjir kepalanya madep, wih keren pisan, wih, kang kalau ini namanya siapa Kang? ini si parida, parida? anjir juga pemeran nenek lampir anjir, parida pasya ya, usiannya seberapa tahun Kang? 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, oh lebih tua dari yang si mini, tapi nggak kelihatan Kang, kok ya asal kelihatan masih muda kayaknya, wih, kepalanya cakep pisan mas bro, lihat, wih, kepalanya keren anjir, ini si parida udah berapa kali lahiran Kang? si parida, 1, 2, 3, 5 kali, 5 kali, 5 kali, yang kemarin disesar, kalau yang kemarin menang terlalu banyak, anaknya 11 ekor, wujan jir, padahal jarang-jarang ya Bul Teril itu anakan lebih dari 7 lah, jarang lah, jadi 7T udah kebilang banyak banget buat Bul Terilnya, apalagi ini bisa nyampe 11, ini Bul Teril sama Bul Teril? atau ada silangannya Kang? Bul Teril sama Bul Teril oh ini mah asli Bul Teril ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai, kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya? asli Bul Teril kalau ini mah Mas Ro, si parida ya? ini juga anak si Bandit mah Ben ini anak si Bandit juga? anak si Bandit, kalau indukannya masih darah Hansi Dolan, kalau indukannya darah Hansi Dolan, oh berarti induknya asli Bul Teril, si Banditnya asli Bul Teril ya, anaknya ini anaknya beda, emang beda ya? nah, indukannya darah Hansi Dolan, kan darah Hansi Dolan terus emang Mas Bro, emang beda ya? kalau misalkan yang Bul Teril sama Bul Teril, ini bentukannya kayak si parida ya? kalau misalkan emang ada mixnya, ya bentuknya kayak si min ini nih ya, jadi emang dari segi ukuran emang beda ogenya Kang ya? iya dari segi ukuran terus, dari anatomi tubuh, bentukan rahang, beda ya Mas Bro ya? gila, ini lagi hamil lagi belum Kang? belum ini, tapi bentar lagi ini maju kelup ini maju kelup, maju kelup katanya Mas Bro gila, induknya dari si Dewa Ganesa ini yang katanya tadi Kang Dendi, rekor penjualan itu? rekor penjualan selama main Anji nah itu dulu rekor penjualan Kang Dendi pernah ngejual berdingan sampai harga berapa Kang? kalau waktu main kepadangan paling besar ngejual cuma 15 juta 15 juta? 15 juta kepadangan terus kemarin pecah rekor sama si Dewa Ganesa? Dewa Ganesa berapa? itu berapa? kepo, 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 kepo sekitar pokoknya di harga puluhan aja ya? ya di harga puluhan Mas Bro, edanya ini ada si Pareda terus oh ini ada yang lahiran nih tapi yang lahiran mah nantilah kita simpen ya buat di review di konten selanjutnya nih terus ada yang mana lagi Kang? nah ini betinya ini nah ini ada juga nih betina nih oh ini mah betina yang warnanya tricolor Mas Bro bisa, bisa wih kayaknya dia sedang mengantuk eh wih ini namanya siapa Kang? si Rosa ini rosa ah anjir merengarante anjir kemarin mulai ruka singgung eh namanya si Rosa usia? sama sama si Pareda ini satu pekaran oh satu Nes satu pekaran satu pekaran nya jadi si Rosa sama si Pareda itu satu induk satu bapak ya Mas Bro tapi dari ukurannya bedanya Kang beda mas lebih beda si Pareda gede pisan si Pareda tuh ya yang ini yang all white ini badannya Pareda lebih gede daripada si Rosa ya berarti ini mah fondasi kenalnya Kang Dendy nya? ATM nya ATM nya ya ini kalau si Pareda berapa kali lahiran Kang? kalau si Rosa baru tiga kali lahiran yang mulusnya tiga kali kalau lahiran sama lima kali cuman yang dua kali emang gagal emang Ben dimakan lagi oh emang suka ada gitu? kanibal emang emang Ben oh jadi kalau misalkan lahiran dia mah udah dua kali kejadian anaknya itu dimakan nah jadi kalau udah lahiran harus cepet-cepet dipisahin ini mah paling susuin ke si Rosa nya 2 jam sekali oh ditodonggen ya ditodonggen oh jadi emang suka ada yang kayak gitu rata-rata kalau botelir sih kanibal emang Ben kanibal tapi itu teh enggak apa enggak nunggu anaknya misalkan mati terus dimakan atau misalkan pas masih posisi hidup juga dimakan lagi hidup langsung di capluk emang Ben lagi hidup dimakan lagi hidup langsung dimakan ya emang Ben edahnya mas bro edahan pisan anjir nah ini padahal mukanya kayak kalem gitu anjir kanibal emang Ben makanya harga botelir mahal soalnya susah emang ini juga asli asli ya bener jadi Mang Ben juga salutnya buat ke para apa orang yang udah bisa berhasil nge-breeding bulterilnya Mang Ben salut termasuk Mang Ben sendiri udah pernah nyobain dan anjing liur liur ribet kang ribet asli na esep pisan jadi kenapa kadang Mang Ben juga mikir ah nah anjing bulteril mahal-mahal ting gitu ya ternyata udah emang apa dari segi perawatan pengorbanan waktu tanah gana edahan pisan nah ini si rosa nah ini kalau yang ini yang paling pinggir Kang itu Kang ini si mano ini mano anjir manu hara anjir manu hara lagi mengandung anak si brusli oh ini yang tadi Kang dan dibilang lagi ngandung anak si brusli nah ini si mano mas bro ya kalau ini Mak bulterilnya mix ini mah ada rabok-raboknya kan ini si mano usia berapa Kang si mano 2 tahun setengah 2 tahun setengah udah pernah berapa kali lahiran Kang baru 2 kali kalau sama sekarang berarti mau ketiga kali mau ketiga kali wih gila ya perutnya nyer udah gede eh mantep mas bro nah terus Kang Mang Ben juga pernah lihat ya kadang ada yang induknya bulteril tapi anaknya tuh tidak rabok Kang itu emang kayak gitu ya ada yang gitu ini juga anak-anak yang ini misalkan beranak 5 yang reboknya cuma 2 yang sisanya ya kayak bulteril kayak bulteril benguk dia nuruninnya bagus bagus sebenernya eh dan ya anatominya anak-anaknya purchase ke bulteril dari ekor dari telinga juga dari apa bengukna 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 benguknya bengukna bengukna benguknya 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 biasa gitu nggak ada stoppernya eh dan eh jadi ya jangan dilihat indukannya ya tapi dilihat hasilnya ya hasil dia apa nurunin anakannya ya terus ini juga perutnya udah gede ini hamil hari keberapa Kang ini sebulan setengah sebulan setengah gede sih wah iya anak-anaknya jackpot iya ceban iya malam untuk jepan salapan iya ini mah perdana anak si Bruce Lee di kandang Kang Dendy iya perdana eh dan mantep eh Kang nah Kang kalau misalkan anjing bulteril yang lagi hamil nih pengalaman Kang Dendy cara ngerawatnya gimana Kang kalau yang lagi hamil misalkan kalau misalkan dikasih kalsium atau dikasih vitamin berapa hari sekali kalsiumnya apa gitu kalau pakai kalsium paling seminggu tiga kali pakai kalsium seminggu tiga kali biar anak-anaknya agar rendah kemudian pas keluarnya dikasih vitamin oke itu kalau vitamin mah biasa penafsu makan skot emulsion gitu ya eh dan mas bro ya tuh ini ada si si mano terus si rosa terus ada si parida ya ada si mini juga nah terus ini ada satu yang lagi anakan tapi ini mah nanti ya kita reviewnya ya oke mas bro tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kang Dendy ya apa nge-review betina indukan dari dragon canal ya jadi pokoknya mah malah radep ya asli ini mang beben nanti mau kasih judul raja bulteril apa nya raja bulteril lokal bandung pokoknya mah ya soalnya udah terkenal pisan atunya mang beben oke banyak belajar dari Kang Dendy ya soal nge-breeding bulteril mas soal nah hece mas bro nah jadi mungkin sekian vlog kali ini mang beben sama Kang Dendy nanti bakalan dilanjut di vlog yang selanjutnya kita bakalan bahas bakalan review apa papis Kang Dendy ya kebetulan ini ada satu indukan yang lagi lahiran ya jadi pohon jangan kemana-mana tetap like comment share sama subrek kalau ada iklimat jangan di skip hatun muhun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih